Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya, turut meninjau seluruh tahapan vaksinasi dan melakukan peninjauan simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Nantinya proses vaksinasi di Kota Bogor ini akan menjadi rujukan bersama bagi tiga lokasi lainnya. Seperti Puskesmas Abdi Zainal di Bali, RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, serta Rumah Sakit di Ambon. Dalam tinjauan simulasi vaksin COVID-19 di Kota Bogor, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah akan segera mendistribusikan vaksin COVID-19 yang telah diverifikasi dan terdaftar dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Untuk memastikan keamanan vaksin, Presiden menegaskan proses pengembangan vaksin dan distribusi vaksin harus melalui kaedah saintifik atau ilmiah. Menurutnya, keselamatan dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan. Kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh tanah air. Ini yang tidak mudah. Mendistribusikan vaksin itu tidak mudah. Ini bukan barang seperti barang-barang yang lain. Memerlukan cold change, kedinginan dengan derajat tertentu. Setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan juga moda distribusi yang berbeda. Inilah yang terus kita siapkan agar nanti daerah-daerah juga segera mendapatkan vaksin dan vaksinnya juga tidak rusak. Setelah vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, vaksin akan melalui proses pengecekan dari badan POM selama tiga minggu. Setelah dikeluarkannya Emergency Use Authorization atau izin dari badan POM, barulah proses vaksinasi dapat dilakukan. Presiden Joko Widodo menargetkan proses vaksinasi COVID-19 bisa dimulai pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun. Akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan. Terima kasih telah menonton!